Hai conference, untuk mengajakkan soal ini kita akan gunakan sifat kalau kita punya y kuadrat sama dengan A maka Y-nya adalah plus minus dari akar A maka untuk soal yang A 7 dikurang 2y kuadrat sama dengan 16 berarti 7 dikurang 2y sama dengan plus minus dari akar 16 yaitu 4 nah sehingga disini kebagi 2 jawaban yang pertama 7 dikurang 2y 1 ya sama dengan kita ambil positifnya yaitu 4 tindakan tujuh ke kanan maka min 2y 1 adalah 4 dikurang 7 yaitu min 3 lalu kedua ruas kita bagi dengan min 2 sehingga kita punya y 1-nya adalah 3 per 2 nah jawaban yang kedua 7 dikurang 2y 2 ini sama dengan kita ambil negatifnya min 4 sehingga min 2y 2 sama dengan min 4 ting kurang 7 yaitu min 11 lalu kedua ruas kita bagi dengan min 2 kita punya y 2-nya adalah 11 per 2 jadi untuk yang A jawabannya adalah bisa 3 per 2 atau 11 per 2 nah sekarang untuk yang B 3y tambah 1 kuadrat sama dengan 196 maka 3y tambah 1-nya itu adalah plus minus dari akar 196 yaitu 14 nah disini ini kebagi 2 jawaban yang pertama adalah 3y 1 tambah 1 sama dengan kita ambil positifnya 14 pindahkan 1-nya ke kanan kita punya 3y 1 sama dengan 14 dikurang 1 yaitu 13 kedua ruas kita bagi 3 kita punya y 1-nya adalah 13 per 3 nah jawaban yang kedua berarti 3y 2 ditambah 1 sama dengan kita ambil negatifnya yaitu min 14 pindahkan 1 ke kanan maka 3y 2 sama dengan min 14 dikurang 1 adalah min 15 kemudian kedua ruas kita bagi dengan 3 maka y 2-nya adalah min 15 dibagi 3 adalah min 5 jadi untuk yang B penyelesaiannya adalah 13 per 3 atau min 5 oke sampai jumpa di pembahasan selanjutnya